Halo Sobat Ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yuk Channel Ngetrip Yuk Channel sudah mengikuti upacara 17-an Sob Nah, sekarang kita akan melihat suasana kota Purubalindia Sob Setelah mengikuti upacara bendera 17 Agustus Di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Nah, kita akan melihat bagaimana suasana kota Purubalindia setelah detik-detik kemerdekaan Ataupun detik-detik pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih Oke Sob, langsung saja kita awali perjalanan hari ini dari Bukateja Nah, bagi Sobat Ngetrip yang baru bergabung Silahkan untuk subscribe Ngetrip Yuk terlebih dahulu Agar nantinya Ngetrip Yuk Channel terus bisa berkembang Dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat Sobat Ngetrip semua Cus Oke Sob, sekarang kita berada di jalan raya Bukateja Purubalindia Sob Suasana sudah mulai rame setelah upacara bendera 17 Agustus tahun 2022 ini Sob Sudah mulai aktivitas, sudah mulai normal kembali Sob Kemudian di pinggir-pinggir jalan juga kita lihat bendera-bendera merah putih juga sudah terpasang Jadi cukup meriah suasananya Sob Nah, kita sampai berempatan ini Sob Jadi kalau kita lurus untuk ke Purubalindia, ke kanan ke buah lele Kalau ke kiri ini kok gojong Sob Tuh, aktivitas sudah mulai rame Sob Sudah banyak warga yang sudah beraktivitas Walaupun di sini merayakan hari kemerdekaan Biasanya setelah perayakan upacara ataupun upacara bendera 17 Agustus itu Banyak sekali kegiatan-kegiatan Ataupun lomba-lomba Sob Bahkan nanti malam juga pasti ada panggung hiburan Kita sampai ke kom bensin sebelah kiri kita Nah, itu ada kom bensin Kemudian sebelah kanan kita ini sentra pabrik Sob Sentra pabrik WIC Yang banyak membutuhkan karyawan Bahkan ribuan Nah, ini depan kita suasananya cukup normal Kalau kita lihat ini normal Sob Kalau jam segini ini Jam setengah sebelah sini normal Jalannya juga bagus Nah, ini kita juga Tidak terlalu kencang untuk bawa mobil ya Sob Kita cuma 80 km per jam Kita masuk di jembatan Kali Kelawing Sob Ini cukup terkenal ini Sob Kali Kelawing Bahkan di Banyumas ini Ada lagunya juga Hati-hati di jembatan ini Sedikit rusak jalannya Nah, jadi Sebagian besar di jalan Purbalingga ini Sudah beton semua Sob Sudah corcoran semua Jadi enak untuk Kita nikmati perjalanan Cuaca cukup Panas Sob Di Purbalingga ini Cukup panas Tuh, kemeringet ya Cukup Keringetan ini Sob Sebelah kiri kita ini ada Indomaret Sob Nah, ini sudah masuk di Cetis Purbalingga Sob Nah, kemudian Sebentar lagi kita masuk Area TNI Sob Masuk di Bojong Nah, ini sudah di depan kita Ini sudah di Bojong Kawasan TNI Halugoro 406 Nah, ini sebelah kanan kita ini Halugoro 406 Bojong Jalannya juga cukup Sepi Sob Tapi di sini ribun sekali Sob Banyak Pepohonan di pinggir jalan Kemudian juga rapi Jadi Enak banget Buat kita Lihat Sob Nah, ini kita sudah masuk di Bojong Jadi habis Pacara bendera Tapi kita Ikut upacara benderanya Itu di lapangan Masasari Sob Nah, kalau ke kiri Ke lanut Ke kanan Ke Purbalingga Ini Perempatan Ataupun Pertigaan Bojong Jadi kan Jadi nanti kita akan melihat Sob Suasana Di kota Purbalingga Apakah nantinya Di kota itu Ditutup Karena Tadi pagi Buat Upacara bendera Apakah Sudah dibuka Nah, nanti akan kita Lihat Bagaimana Suasana Di alun-alun Kota Purbalingga Yang tadi Pagi Dijadikan Tempat Untuk Upacara Tujuh belasan Sob Sebelah kiri Sebelah kiri kita Ini ada Masjid Karmila Nur Karmila Sudah mulai rame Suasana Di siang hari ini Sebelah kanan kita Ada pom bensin Kalau lurus Ini ke Kota Pemkak Kanan Toyareja Kalau ke Kiri Itu ke Terminal Purbalingga Sob Kalau lurus Nanti kita ke Kota Jadi nanti kita akan Lihat Kekotanya Sob Apakah nantinya Alun-alunnya ini Sudah dibuka Atau Ditutup Sob Ini Kita Berada di Gedung Menjangan Perempatan Gedung Menjangan Nah ini Untuk Purbalingga Juga-juga ada Trans Jateng Sob Jateng Gayeng Jadi Tiketnya ini Rata-rata Cuma Rp4.000 Atau Rp3.000 Sekali jalan Sob Jadi cukup Membantu sekali Bagi Masyarakat Purbalingga Kemudian Anak-anak sekolah Juga Sering pakai Trans Jalva Atau Trans Jateng Ini Sob Lampu sudah Hijau Jalan kembali Sob Nah ini kan Nanti kita Lurus Sob Masuk Jalan Letnan Jenderal S. Parman Purbalingga Sob Jadi Kalau Masuk Ke jalan Ini Cukup Lebar Sob Untuk Pendaraan Roda 4 Kemudian Jalannya Juga Harus Hati-hati Karena Polisi tidur Di situ Nah ini Mulai Melewati Polisi tidur Hati-hati Sebelah Kiri kita Ini ada Universitas Perwira Purbalingga Sob Polisi tidur Lagi Ada Sekitar Sekitar 4 Atau 5 Polisi tidur Sob Jadi Harus Hati-hati Cukup Rapi Untuk penataan Kota Purbalingga Ini cukup Rapi Sob Polisi tidur Lagi Nah Sebelah Kanan Kita Ini ada Hotel El Beraling Beraling Purbalingga Bintang Bintang 4 Sob Nah ini Cukup Rame Sebelah Kanan Kiri Kita Sob Sebelah Kiri Kita Ada KPR Pratama Purbalingga Nah Nanti Kita Akan Berhenti Dulu Di Perempatan Nah Ini Kalau Kita Lurus Ke Rembang Pempat Kota Kemudian Kalau Kekiri Ke Stadion Guntur Daljono Jadi Biasanya Dari Ini Ditutup Sob Kalau Pas 4 Cara Nah Ini Ditutup Atau Nggak Bisa Lewat Atau Nggak Nanti Kita Masuk Ke Kotanya Ternyata Udah Tidak Ditutup Kalau Jalan Gini Belum Ditutup Kelihatannya Nah Inilah Suasana Kota Purbalingga Siang Hari Ini Sob Cukup Normal Tidak Terlalu Rame Kemudian Kanan Kiri Jalan Jenderal Sudirman Nah Ini Kita Masuk Di Jalan Jenderal Sudirman Cukup Meriah Dengan Banyaknya Bendera Merah Putih Yang Terpasang Di Pinggir Pinggir Jalan Sob Nah Ini Pusat Kota Banyak Penjual Kuliner Ataupun Kuliner Yang Ada Disini Banyak Sekali Sob Kemudian Toko-toko Makanan Maupun Buah-buahan Nah Ada Linggabuah Salah Satu Toko Terbesar Ataupun Terlaris Disitu Sob Banyak Sekali Pelangganya Disitu Luar Biasa Ini Masih Di Jalan Jenderal Sudirman Jalannya Cukup Normal Untuk Lalu Lintasnya Setelah Selah Kiri Kita Ada Bebek Goreng Selamat Haji Selamat Nah Kita Masuk Di Perempatan Lagi Sob Kalau Ke Kanan Itu Kemalang Bukut Sari Kiri Purwokerto Terminal Purbalingga Kalau Lurus Ini Ke Alun Purbalingga Sob Jadi Kalau Misalkan Nanti Ke Pemalang Ataupun Ke Bobot Sari Itu Nanti Bisa Bilok Ke Kanan Jadi Kalau Misalkan Hari Ini Libur Mau Wisata Ke Goal Lawa Dari Sini Itu Jaraknya Sekitar 28 Kilometer Kemudian Oabong 6 Kilometer Bumi Perkembangan Munjul Luhur Ataupun Desa Wisata Itu 6 Kilometer Sob Sebelah Kiri Kita Ada SD Negeri Purbalingga Wetan Nah Kita Akan Lurus Kita Lihat Suasana Alun-alun Kota Purbalingga Perwiraso Nah Ini Suasana Setelah Upacara Bendera Ataupun Detik-detik Pengibaran Bendera Sangsaka Merah Putih Di Alun-alun Purbalingga Sob Suasananya Cukup Lengang Ataupun Cukup Sepi Tapi Ya Kalau kita Lihat Suasanya Ya Normal Tidak Terlalu Rame Nah Ini Tempat Untuk Upacara Bendera Di pagi Hari Ini Sore Nanti Sore Pastinya Jalan Jalan Dikutuk Dikutuk Dulu Karena Nanti Untuk Upacara Penurunan Bendera Sob Kemudian Untuk Alun-alunnya Sendiri Suasananya Cukup Rame Cukup Meriah Sob Banyak Yang Bersantai-santai Disitu Sebelah Kanan Kita Ini Kita Lihat Alun-alun Purbalingga Dengan Air Mancurnya Sob Tuh Di kanan Kiri Kita Cukup Rame Dengan Pedagang Kami Lima Masjid Agung Purbalingga Inilah Alun-alun Purbalingga Setelah Acara Pengibaran Bendera Sangsaka Merah Putih Tanggal 17 Agustus 2022 Yang Ke 77 Tahun Sob Cukup Meriah Di kiri Kita Ada Banyak Diliman Sob Ini Nanti Akan Kita Putri Satu Kali Lagi Dan Nanti Kita Akan Lewat Sana Lewat Yang Ke Terminal Bagaimana Suasananya Nanti Nah Ini Nanti Kita Akan Belok Ke Kiri Masih Di Jalan Jenderal Sudirman Nah Kita Lihat Sob Suasana Meriahnya Di pusat Kota Purbalingga Sob Kanan Kiri Banyak Sekali Bendera Bendera Yang Sudah Terpasang Nah Inilah Kota Purbalingga Pusat Kota Purbalingga Sob Disini Pusat Perbelanjaan Di Kota Purbalingga Permira Yang Paling Besar Itu Sualayan ABC Sob Sebelah Kanan Kita Masih Di Jalan Jenderal Sudirman Purbalingga Sob Ini Nanti Nanti Langu Merah Kalau Lurus Itu Kepada Marah Ke Kanan Bobot Sari Pemalang Kalau Kekiri Ini Nanti Ke Purwokerto Ataupun Ke Yogyakarta Sob Nanti Kita Ke Kiri Sob Ini Sudah Masuk Di Pusat Purwokerto Kalau Kanan Nanti Bisa Pusat Kuliner Purbalingga Sob Malam Itu Di Mahyong Nah Nanti Kita Akan Belok Ke Kiri Yang Menuju Ke Purwokerto Ataupun Ke Terminal Purwalingga Sob Nah Ini Kita Belok Kiri Masuk Ke Jalan Ahmad Yanni Sob Nah Ini Suasananya Cukup Rame Sekali Sob Cukup Rame Lampu Merah lagi Sob Di Lampu Merah Ataupun Perempatan Jalan Di Hinggal Ahmad Yanni Kita Lihat Suasana Sudah Mulai Rame Sob Karena Aktivitas Setelah Merayakan Upacara Bendera Aktivitas Warga Purwalingga Kembali Seperti Semula Sob Rame Banget Sob Di Jalan Jendral Ahmad Yanni Ini Jadi Nanti Kita Lurus Nanti Yang Menuju Ke Purwokerto Atau Nanti Juga Bisa Ke Terminal Purwalingga Sob Nah Ini Masih Di Jalan Ahmad Yanni Untuk Suasananya Cukup Lumayan Rame Kemudian Bendera Merah Putih Juga Terpasang Cukup Meriah Baik Di Pinggir Pinggir Jalan Kanan Kiri Jalan Di Tengah Jalan Juga Cukup Rame Kemudian Disini Pusat Pusat Pusatnya Untuk Penjualan HP Kemudian Pabrik Pabrik Juga Ada Disini Pabrik Hidup Ataupun Pabrik Rambut Pangsu Itu Ada Disini Nah Kanan Kiri Kita Itu Banyak Sekali Konter Konter HP Jadi Kalau Misalkan Cukup Ngetrip Purwalingga Pengen Beli HP Ya Disini Di Jalan Jindral Ahmad Yanni Ini Sob Sebelah Kanan Kita Ada Taman Makam Paklawan Purwbo Saroyo Purwbalingga Sob Kemudian Di Kanan Kita Ada Bioskop NSC Beraling Studio Satu Dua Dan Tiga Sob Sob Baru Beberapa Bulan Ada Gedung Bioskop Lagi Sob Nah Ini Kalau Lurus Itu Ke Purwokerto Sob Kemudian Terminal Itu Di Sebelah Kanan Kanan Lalu Merah Nanti Kita Akan Bilok Ke Kiri Yang Menuju Ke Banjar Negara Sob Nah Ini Sebelah Kanan Kita Itu Ada Terminal Bis Purwbalingga Kemudian Di Depan Itu Ada Togo Jendral Sudirman Sob Besar Banget Sob Nah Nanti Nanti Kita Bilok Kiri Yang Menuju Ke Banjar Negara Masuk Jalan Sokarno Hatta Jadi Nanti Jalan Sokarno Hatta Ini Nanti Yang Menuju Ke Banjar Negara Sob Cukup Sepi Sob Karena Nanti Tidak Lewat Kota Tapi Lewat Jalan Pinggiran Ini Sob Untuk Menuju Ke Banjar Negara Tapi Walaupun Begitu Angkutan Bis Nantinya Juga Lewat Sini Sob Asap Sebelah Kanan Kita Ada BNN Badan Narkotika Nasional Purbalingga Sob Kemudian Sebelah Kiri Ini Ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nah Ini Nanti Kita Belok Kiri Kalau Ke Kanan Itu Ke PT Indo Kores Sahabat 2 Nanti Untuk Perjalanan Hari Ini Kita Di Sebelah Kanan Itu Ada Nas Poko Purbalingga Sob Sebelah Kiri Ini Ada Vio Mark Dan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nubroho Purbalingga Cukup Cukup Rame Pemasangan Bendera Untuk Menyambut Ulang tahun Indonesia Yang ke 77 Kanan Kiri Kita Cukup Rame Bendera Belok Kanan Kehubungan Ini Sob Pantita Itu Ada Denicik Red Chicken Nubroho kalau lurus itu nanti ke Jumbo kalau kita pilok kiri itu ke Semarang nah ini sudah lampu hijau itu harus hati-hati karena ini tengah-tengah harus hati-hati sekali nanti kita pilok ke kiri menuju ke perlempatan kedung menjangan nanti perjalanan kita akhiri disitu jadi harus hati-hati disini ada perbaikan jalan jadi masih di Jalan Soekarno-Hatta oke sob untuk perjalanan hari ini melihat suasana kota Purbalingga setelah detik-detik pengibaran bendera sangsaka merah putih untuk meringati hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun sudah kita lihat bagaimana suasana kota Purbalingga setelah setelah upacara cukup normal tidak sepi dan juga tidak terlalu rame oke sob untuk melihat suasana kota Purbalingga setelah upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih di tanggal 17 Agustus 2022 kita akhiri di perempatan gedung menjangan Purbalingga jadi nanti kita pilih ke kanan yang menuju ke banjar negara oke sob semoga perjalanan hari ini bermanfaat sampai jumpa dan tidak lupa selamat hari ulang tahun Indonesia tercinta yang ke-77 tahun merdeka 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 sampai jumpa dan cus nah ini sudah menuju ke banjar negara lagi sob nah jadi kita akan menuju ke juta teja kelampok kemudian bimbing ataupun panggir aja sampai ke maksud kemudian kemudian